Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meresmikan lokasi wisata Jembatan Gantung Situgunung di Sukabumi. Jembatan terpanjang Se-Asia Tenggara ini diharapkan menjadi salah satu tujuan wisata favorit bagi wisatawan. Jembatan Gantungan Terpanjang Se-Asia Tenggara ini berada di kawasan Taman Nasional Gundogede Pangrango, Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Jembatan ini memiliki panjang hampir 250 meter, lebar 1,5 meter, serta dengan tinggi 161 meter. Tempat ini kini menjadi salah satu andalan dari sekian lokasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Sepanjang melintasi jembatan Gantungan ini, wisata bisa menikmati keindahan alamnya yang masih alami dan asri. Pemerintah pusat berharap pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bersama warga masyarakat untuk tetap menjaga keasriannya. Selain itu, pihaknya juga akan meminta pihak terkait untuk menambah fasilitas untuk mempermudah akses menuju ke lokasi. Dan tadi saya lihat masih sangat bersih mengenai lingkungan. Saya minta sama Dede, sama Pak Marwan, bukan Pak Marwan Bupati, bukan dua-dua soalnya Marwan itu. Sama tadi teman dari KLH, kebersihan itu betul-betul harus diperlihara. Jadi sampah, jadi saya mohon juga teman-teman media, tuduh ngomong, teh ke rakyat. Soalnya sampah ini dengarannya sederhana, sekarang enggak, sampah ini sudah matalah dunia. Destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi, ini akan bekerjasama dengan wilayah kota Sukabumi untuk menyediakan infrastruktur seperti hotel, kuliner untuk menunjang pertumbuhan ekonomi warga. Kita dorong kerjasama dengan pemerintah kota Sukabumi, mereka pun mempersiapkan daerah kulinernya. Sukabumi kan susah, karena kabupaten itu susah terpencar, tapi kota tersentralisasi. Jadi kerjasama kita dua pemerintahan, disebutlah Sukabumi Raya ini. Di tempat ini wisatawan juga menikmati lokasi wisata lainnya yang terhubung dengan jembatan, seperti Curug Sawer, Danos Itu Gunung, dan lokasi perkemaan keluarga yang asri. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!